Pemirsa makin berkembangnya digitalisasi membuat pelaku perbankan menyiapkan berbagai strategi dalam mendorong digitalisasi perbankan. Termasuk diantaranya adalah Bank BUMN, PT Bank Mandiri Persero TBK yang mendorong pengalihan transaksi ke elektronik. Bank Mandiri mencatat bahwa pada tahun 2017, 93% transaksi dilakukan nasabah melalui sistem elektronik channel. Perseroan telah menyiapkan setidaknya tiga langkah sebagai strategi digitalisasi layanan perbankan. Di antaranya adalah pengalihan fungsi cabang dari pelayanan kepada sales finance dan juga kredit yang akan dilakukan bertahap dalam beberapa tahun ke depan. Bank Mandiri juga mendorong konsolidasi dan integrasi virtual account serta berinvestasi pada perusahaan fintech. Perseroan menyiapkan bahwa digitalisasi layanan perbankan yang dilakukan tidak akan mengurangi jumlah tenaga kerja. Tenaga kerja frontliner akan dialihkan untuk fokus pada marketing dan penjualan. Strategi yang pertama bagaimana kita mengkonversi jaringan non elektronik kita, jaringan cabang kita, itu dikonversi supaya transaksinya makin lama makin banyak yang pindah ke elektronik. Jadi kalau saya sampaikan tadi bahwa sekarang ini 97 persen dari 93 persen dari transaksinya kita ada di kanal elektronik, terus berjalan terus kita alihkan, nah kita sebagai contoh di pertengahan tahun yang lalu kan nelaunching Mandiri offline yang versi baru. Kedepan tadi pertanyaannya nanti gimana dengan tenaga kerjanya kan gitu, nah kita bergeser, kita juga sekarang melakukan banyak adjustment juga di format cabang kita. Sebagian nanti karyawan yang tadinya melayani, karena fungsinya diganti oleh mesin, nanti bergeser menjadi tenaga-tenaga sales dan marketing. Jadi tugas kita nanti itu adalah memang orang menjualan, orang depan itu akan lebih banyak dibandingkan orang belakang seperti yang kita sekarang. Jadi teknologi sebenarnya pada dasarnya menjadi satu titik.